Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Yanto Dias Learning Channel Hari ini kita akan mempelajari full command adjective Sebelum kita mulai pelajaran hari ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini dan klik icon bell supaya tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru dan jangan lupa juga untuk like, comment and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bakal belajar dan without further ado let's get started jadi hari ini kita akan mempelajari 12 kata sifat yang umum yang sering kita dengar tapi hari ini juga kita akan mempelajari tentang sinonim katanya jadi kalau kalian sering menggunakan kata yang satu ini jadi kalian bisa ganti dengan kata sinonim oke yang pertama itu ada bad bad artinya buruk atau tidak baik terus sinonimnya itu terrible terus yang kedua itu big atau besar jadi yang kedua itu big atau artinya itu besar terus sinonimnya itu huge huge jadi kalian kalau sudah bosan dengan kata big kalian bisa mengganti dengan kata huge terus yang ketiga itu certain stressnya di depan jadi kita menekan di depan certain atau artinya adalah pasti terus sinonimnya adalah share yang keempat itu clear artinya bersih contohnya my bedroom is clear your heart is clear sinonimnya adalah fair terus yang kelima itu early artinya cepat contoh kalimatnya itu he wakes up early this morning dia bangun cepat pagi ini terus sinonimnya itu soon yang keenam itu easy easy artinya gampang terus sinonimnya itu simple it easy the homework is easy PRnya gampang yang ketujuh hard hard artinya keras terus sinonimnya strong I'm strong woman terus yang ke doapan important stressnya itu ada di huruf antara M dan P jadi penukarannya itu important atau artinya penting he is important for me terus sinonimnya adalah vital dan yang kesembilan itu lay lay ke atas lay dan artinya adalah lambat sinonimnya behind lambat atau terbelakang yang kesepuluh adalah little artinya adalah kecil sinonimnya adalah tiny coba kita bikin contoh little you are my little friends kamu adalah temenku yang kecil yang kesebelas adalah only artinya hanya you are the only one for me kamu adalah kamu hanya satu-satu jantuku yang kesebelas itu adalah only 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 artinya hanya terus sidangnya kita punya dua sidangnya disini just and morally morally itu penekannya di awal morally morally yang ke-12 yang ke-12 atau yang terakhir itu nervous penekannya penekannya atau stressnya itu di depan nervous artinya junggu i'm nervous standing in front of you atau sinonimnya upset oke thank you for your time thank you for your attention jadi kalau kalian baru nonton channel ini jangan lupa subscribe kalian akan belajar banyak hal tentang bahasa inggris dengan mudah dan dengan pelan-pelan jadi kalian bisa menangkapnya dengan mudah mengerti dengan mudah dan jangan lupa like comment and share jadi bukan cuma kalian yang bisa mengerti tentang inggris jadi teman-teman kalian juga bisa mengerti tentang bahasa inggris oke makasih untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye and peace